Pudis, adek James tuh lagi jogging sore. Eh, tapi kok larinya bareng-barengsai sih? Walah, ternyata James lagi lari dikejar barengsai. Mau dimintain foto bareng ya? Ampun ampun, iya, iya, iya. Pudis, abis dikejar-kejar barengsai nih, cape banget. Kalau kayak gini, enaknya apa ini? Makan seru kayaknya nih. Nah, abis dikejar barengsai, mendadak lapar ya. Mas, ini beneran semua serba goceng? Bener, Mas. Semua serba goceng. Wah, daging-dagingnya juga nih? Iya. Goceng yang satu? Waduh. Waduh, beneran foodies. Ini goceng loh. Daging iris satu wadah dihargai Rp 5.000 aja. Sementara untuk baso-basoan, 5.000 satu tusuknya. Aduh, ini pilihannya banyak banget. Nah, sairannya ini juga dibanderol 5.000 per wadah foodies. Selain bayam Jepang, ada kangkung, sawi hijau, dan putih. Oke foodies, jadi ada yang unik juga di sini nih. Di sini tuh dikasih tahu resep-resep buat sausnya. Dan namanya tuh juga unik-unik. Resep saus kasih keras, resep saus ala jagoan, resep saus ala sabu juara, resep saus jangan kendor, dan resep saus ala pemenang. Tapi karena namanya juara, pasti yang juara ini yang paling enak. Nggak cuma pilihan sausnya yang banyak nih. Kuahnya juga beragam loh. Ada original, herbal, tom yum, dan mala. Favoritnya di sini sih, tom yum dan mala foodies. Dua-duanya kayak akan rempah. Sensasi asam segar tom yum didapat dari tomat, serai, daun bawang, dan daun jeruk. Buat kuah mala, ada cabai kering dan daun bawang. Semakin istimewa karena emang beneran nih pakai biji mala atau huajiau alias andalimannya Tiongkok. Dalam bahasa Tiongkok, ma artinya pedas dan lah itu kebas. Jadi udah kebayang kan gimana sensasi makan biji mala? Dari aromanya tuh udah saus juaranya. Aduk-aduk dulu. Enak, enak, enak. Menu syabu-syabu memang lagi hits ya foodies? Kuliner berkuah khas Jepang ini identik dengan makanan mahal karena emang biasanya sih disajikan di restoran. It's beda nih dengan yang satu ini. Syabu-syabu juara. Juara soalnya murahnya. Harganya super receh. Masih banget. Hmm. Masih banget. Hmm. Foodies saru-syabu ini serius enak banget. Potomnya juga. Dagingnya jangan lupa dicocal ke saus ya. Saus racikan ala juara nih foodies. Lazis pastinya. Oh iya merebus daging dan sayurnya sebentar aja ya foodies biar aroma dan cita rasanya gak hilang. Katanya sih sabu-sabu tuh berasal dari kata sap-sap yang artinya gak lama. So pasti gak perlu lama nih masaknya. Dari rempah-rempahnya sih udah banyak banget ya. Ini sih pasti wena. Seger banget. Ini tuh rasanya seger banget. Dia ada asemnya. Karena rempahnya sangat-sangat berasa. Selain sabu-sabu. Ada juga menu barbecue alias bakar-bakaran nih. Mau pilih yang mana? Daging sapi, ikan atau sosis? Semua juga boleh kok. Waduh. Aromasi barbecue nya. Hmm. Ini gak ada sopan-sopannya nih foodies. Main selonong aja masuk hidung. Hahaha. Gak pake permisi. Jadinya kan auto lapar kita. Hahaha. Siapa bilang kantong pas-pasan gak bisa dapet menu yang mantap di lidah. Ini nih. Cuma goceng bisa bikin perut happy. Mau yang lebih happy? Setiap bulan di tanggal 4 dan tanggal 22. Semua harga disini turun jadi 4.000 rupiah foodies. Wah wah wah. Siap-siap kalap nih ya. Catat ya foodies. Jangan sampai kelewatan. Enak banget. Makan receh. Menu receh. Tapi rasanya gak recehat.